Intro 3, 2, 1 Halo guys, gue Kohar dari KoharTV Dan di video kali ini kita akan bereksperimen menggunakan hydrogel Jadi gue mau cerita dulu nih guys, bentar Kemarin gue sempet ngeliat instastory-nya temen gue Dia ngestory-in papan billboard gitu Dan di gambar billboardnya ada 7 orang laki-laki berjalan ngejauhin kita Dan ada tulisannya bisa tebak siapa Pertama gue bingung nih, ini bisa tebak siapa Siapa maksudnya, ngapain kita suruh tebak-tebak Terus ternyata itu dari Tokopedia Gue cek lah akun Instagramnya Tokopedia Ada gambar yang sama Gue cek komen-komennya Ternyata bisa tebak siapa itu BTS Boyband Korea yang terkenal itu Gila gak sih? Dan setelah gue cek pemberitannya Ternyata BTS ini jadi brand ambasadornya Tokopedia Ini jadi pemberitaan yang happening banget Sampai masuk trending worldwide di Twitter 2 kali Gokil banget gak sih perusahaan Indonesia Punya brand ambasador yang mendunia Seperti BTS Dua jempol lah buat Tokopedia Oke guys, sebelum kita lanjutkan video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan tekan tombol loncengnya Biar kalian dapet notifikasi Begitu gue ada video baru Dan jangan lupa sebarkan video ini Ke temen-temen kalian Karena kita akan bersama-sama Menuju 1 juta subscriber Oke, di video gue yang lama Yang Hydrogel Itu kan gue sempet minta saran ke kalian Bikin Hydrogel pake apa lagi nih? Dicampur apa lagi nih? Kan gue udah campurin pake minyak Campurin pake apa lagi ya? Gue lupa deh Campurin banyak deh macem-macem Nah, banyak dari kalian yang nyaranin Campurin pake popes Ini pake adem sari Ada nutrisari juga Terus ada yang bilang pake Sabun cuci piring Ini udah ada tuh ya Sunlight Bukan sponsor Terus ada yang bilang pake sampo Ini ada sampo Sampo Dove Ada yang bilang pake telor Ini telor nih Terus apa lagi ya? Redoxone deh gue Coba redoxone juga deh Ini nih Redoxone nih Oke, redoxone juga nanti gue coba ya Oke, ini sekarang udah ada 4 gelas Dan 4 gelas ini akan kita isi dengan air Kita isi dengan nutrisari Adam sari Pop ice Dan redoxone Kita akan lihat nanti Kayak apa sih ini Kalo dicampur hydrogel Oke Oke Buat kalian yang belum tau Hydrogel itu super absorbent polimer Jadi dia bahan Buletan-buletan Apa bukan buletan Kepas Kayak garam Kecil-kecil Tapi kalo dikasih air Dia bisa nyerap air banyak Jadi Kalo kalian pernah beli pampers Buat anik bayi kalian Terus kalian bongkar pampersnya Itu disitu ada serebuk-serebuk kecil Itu bahan yang bisa menyerap air Dan hydrogel ini juga dipake buat Tanaman Bukan buat tanaman Jadi buat apa ya Orang-orang yang berkebun gitu Dia Hydrogelnya ditaruh di Akar tanamannya Deket akar tanamannya Jadi Gak perlu disiram-siram Udah ada air disitunya Karena hydrogel itu menyerap air Oke Ini langsung kita akan tuang ya Dan Akhir nih Redoxone Oke Ini kita akan kasih air dulu semuanya Pop ice warna kuning Nolice rai kuning Redoxone kuning Adem sari doang Yang Ini pop ice mesti blender ternyata Karena tuh Masih banyak gumpalan-gumpalan Tapi Kita gak usah blender-blender lah Oke ini ya Ini sesuai request dari kalian Kita akan coba Hydrogel di Campur ke adem sari Satu, dua, tiga Lihat 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 Wow Lihat tuh ya Airnya keserap tuh Hydrogelnya Ini Ini Akan gue coba balik ya Gelasnya Gue balik ya Tiga Dua Satu Ternyata tumpah Gue kira gak bakal tumpah Tapi lihat ya Udah gak jadi air dia Udah jadi gel bentuknya Oke Itu tadi Satu sendok ke adem sari Ini sekarang kita Satu sendok ke pop ice Yang gak pake as batu Wow Eh ini kayaknya serunya Kameranya deketin deh Kameranya deketin Yang gitu Wah Aduh Ini pop ice nih Jadi kayak begini guys Pop ice nya Ini pop ice nya Jadi kayak begini guys Lupa ya Kayaknya gak tumpah nih Kalo yang ini Wah Gak tumpah tuh Wah Saya ada serbuk-serebuknya Belum larut sempurna Nah guys Ini pop ice nya Tidak tumpah Pop ice nya Tidak tumpah Oke Sekarang kita coba ke Trisari Lihat nih Lihat nih Lihat nih Lihat-lihat Kamera lihat Kamera close up Lihat Tuh Wow Tuh Jadi ada apa tuh Tuh Wow Wow Tuh Jadi kayak sebatu guys Iya gak sih Jadi kayak slasy Tuh Kita coba balik Balik ya Balik ya Balik ya Ia tumpah Wow Kenyal Oh iya banyak kalian yang nanya Katanya Hydrogen itu boleh dimakan gak Jadi sebetulnya bukan buat dimakan sih Jadi kalau kalian melakukan percobaan ini Bareng anak-anak kalian Ada misalnya ada orang dewas ini Nonton video ini Melakukan percobanya bareng anak-anak Jangan dimakan ya Ini gak boleh dimakan sebetulnya Karena ini Misalnya ini dimakan Gue juga gak tau sih efek akibatnya apa Tapi ini bukan untuk dimakan Tapi ini juga gak Gak toxic sih jatuhnya Tapi gak tau lah Googling deh Googling Lihat-lihat 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 Wah Berbusa lagi Wow Kok kayak agak susah mengembang nih Eh susah Menyerap Agak lama menyerapnya Dibandingkan Adam Sari Tadi Adam Sari Nutri Sari Oh udah deh Keserap semua Sudah terserap semua Tidak bisa tumpah Ya jadi ini Hydrogel ini bisa jadi solusi Buat kalian yang lagi perjalanan jauh Misalnya kalian pergi ke Jogja Nah ke mobil gitu ya Kalian bawa aja hydrogel di kantong plastik Nanti kalian kalau kebet kencing tengah jalan Kalian kencing aja di plastik yang udah ada hydrogel Nanti kencingnya tuh Menyerap ke dalam ini Ke dalam hydrogelnya Kayak pampers jadinya Udah nanti tinggal diikat plastiknya Kalau udah nemu rest area tinggal dibuang Gitu Oke ini micnya gue deketin ya Kalian bisa lihat guys Nah ini gue mau Sedikit bermain-main dulu Dengan hydrogelnya Lihat nih Wow Kayaknya hydrogelnya kebanyakan deh nih Satu sendok Ternyata kebanyakan nih Untuk satu gelas Jadi hydrogel ini bisa Nampung Wow yang ini Wah kental banget nih hydrogelnya yang ini Ini yang mudah di sehari tadi nih Kayak salju ya guys ya Kalian bisa coba Kalau kalian mau coba beli hydrogel ini Di Tokopedia kalian bisa beli Langsung aja search hydrogel di Tokopedia Gue waktu itu belinya di Tokopedia Kalian bisa coba ini Untuk bereksperimen Atau buat bikin alat darurat Kalau mau kecing Dan sebagainya macam lah ya Oke ini Ini ternyata hasilnya begini ya Ini yang sesuai request kalian ini Adem sari Pop ice Mutri sari Sama redoxone Hasilnya ya gak jauh beda Sama percobaan gue yang sebelumnya Selanjutnya kita akan coba pakai Sampu Sabun cair Telur Sama kecap Oke gelasnya udah dibersihin Sekarang kita lanjut Kita pakai sampu Untuk tetes Terakhir telur Oke ini sekarang Akan kita coba dulu Tanpa air Jadi ini Akan gue banyakin dulu deh Dan kita akan coba Tanpa air Kita langsung kasih hydrogel Kita lihat Apakah hydrogelnya Bisa menyerap sabun Kecap Dan telur ini Oke ini gue akan coba Sedikit dulu ya Sedikit ini Karena ini hydrogel ini Bisa menyerap Seratus kali lipat Dari ukurannya Kita akan coba dulu Ke sampu Apakah dia akan terserap Sampunya Kayaknya enggak guys Jadi kayaknya hydrogel ini Cuma menyerap air doang Yang namanya aja Hydro ya Ini sabun cair Tapi kan sampo Sampo sama sabun ini Ada bahan airnya juga sih Enggak sih Harusnya Enggak deh Enggak menyerap Kecap Enggak guys Jadi hydrogel ini Cuma menyerap air doang Sepertinya Telur Telur pun enggak menyerap Sepertinya kalau dicampur sabun Jadi agak Ini ya Agak beda Kecap Kalau hydrogelnya kurang banyak kali Habis ini gue coba tambahin lagi Hydrogelnya Wow Lihat guys Yang sampo Wah Jadi Sama guys Saya reaksinya Dia menyerap airnya doang sih Ini sebelumnya Nah yang kecap Jadi kayak Coca-Cola Enggak sih guys Kalian inget Enggak di video lama gue Gue sempat nyampur Coca-Cola Sama hydrogel Itu warnanya tuh Kayak gini Bawa amis Yang dari telur Bawa amis Oke Sekarang selanjutnya Kita akan mencoba Hydrogel Versus Pisau seribu derajat Yaudah ini Kita bersihin dulu ya Oke guys Ini udah gue bersihin Dan sekarang disini Udah ada hydrogel Di dalam balon Ini isinya bukan air loh Ini isinya Hydrogel yang udah dikasih air sih Wow Wow Oke Ini akan gue panaskan pisau Biar sampai seribu derajat Biar sampai merah Abis itu pisaunya Akan gue tusuk ke balon Kita lihat Bakal kayak apa Oke Kita akan panaskan pisau ini Wah lihat guys Pisaunya udah glowing Ini pisau seribu derajat Versus hydrogel Oke siap ya kamera Kamera Tiga Dua Satu Wow Guys ASMR 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 Wow tumpah Oke ini gue akan coba Panaskan lagi ya Oke Tiga dua satu Wow Banyak uap airnya guys Karena ini kan hydrogel menyimpan air Oke ini sekian dulu Video kali ini Kalau kalian punya saran Kita bikin video Apalagi pakai hydrogel Kalian komen di bawah ya guys ya Oh iya by the way Ini pisau seribu derajat Mau bikin apalagi nih Pisau seribu derajat Versus apalagi Mumpung ini gue ada torchnya Sama pisaunya Bisa gue bakar-bakar Yaudah guys Jangan lupa like, komen, subscribe Dan jangan lupa komen di bawah Gue Koror dari Koror TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton